dari kot dan kita masuk ke materi baru yaitu SPL DV beberapa kelasnya sudah masuk materi baru ini ya ya siapa yang tahu kepanjangan dari SPL DV ada yang tahu enggak selamat menikmati sudah kelihatan thank you Oke ya kali ini jadi soal yang disen itu itu pakai soal kupu tahun lalu buat sekolah SPL DV kalau ada tiga paket atau dua paket nih Cici ambil yang paket keduaannya soal koko yang tahun lalu ini apa bedanya ya apa yang tahu siapa yang tahu tadi apa itu SPL DV kepanjangannya jadi berkurang satu ya sistem persamaan linier 2 variable betul sistem persamaan linier 2 variable kalau di SMP dulu kalian belajarnya SPLV kalau nggak salah ya SPL sistem persamaan linier 1 variable kalau kita belajar tentang 1 variable artinya apa sih ya artinya ya yang mau kita cari itu ya X doang X doang kalau di ini bedanya bedanya SPLV sistem persamaan linier yang satu variable itu seperti ini misalkan 2 diketahui 2x ditambah 3 sama dengan atau gini deh misalkan X sama dengan ribet kayak gini deh misalkan 2 dikali 3 min X sama dengan 3 dikali 1 min X terus nanti dikasih satu lagi misalkan 4 dikali 7 min 2 X sama dengan X min 5 dari sini kita nyari nilai X kan kalau dari ini aja satu persamaan saja kita bisa dapatkan jika ibaratnya dikali masuk ya jadi 6 min 2 X sama dengan 3 min 3 X dipindah ke sana jadi X sama dengan dipindah ke 0 jadi minus 3 ternyata X minus 3 ya cuma cukup satu persamaan saja jadi satu persamaan saja kita sudah bisa mencari nilai dari X contoh yang kedua seperti ini jadi cukup kita kali masuk aja kan 28 min 8 X sama dengan X min 5 maka pindah ke sana jadi 9x pindah ke sana jadi 33 maka X adalah 11 per 3 kan seperti ini ini yang kita pelajari di SMP dulu kelas 7 satu aja variabelnya tapi yang kita pelajari kali ini dia 2 variabel jadi kayak aljabar betul dia kayak aljabar biasa cuman nyari nilai X negara kerjaannya berapa sih nilai X berapa X yang memenuhi itu tuh kelas 7 tapi kelas 8 dia ada one step ada satu variabel tambahan makanya namanya SPLDV oke sistem persamaan linier 2 variabel artinya bukan cuman ada X aja di sana tapi ada yang lain selain X contohnya seperti ini 2X tambah 3Y sama dengan 5 kalau kita meninjau ini ini persamaan apa ada yang tahu nggak sama untuk apa bentuk apa nih kalau kita lihat secara geometrisnya kalau dia ada bentuk itu bentuknya persamaan apa nih masa nggak tahu sebelum ini kita belajar apa sebelum ada garis ya berarti ini ini garis kan ini sebenarnya garis loh itu garis sebenarnya garis itu punya 2 variabel ya bergantung pada X dan ada Y kalau ada X ada Y kalau cuman X misalkan X sama dengan 5 garis juga ini garis juga Y sama dengan 2 ini garis juga kalau kita melihat secara geometris jadi jangan melihat X itu cuman punya nilai oh X5 ya udah X5 enggak X5 itu juga sebuah garis di Cartesius jadi open mind buka pikiran kalian X itu bukan cuman suatu nilai enggak kalau di Cartesius X itu garis dan kalau ada X ada Y berarti garisnya yang punya kemiringan punya gradien nah sekarang 2X tambah Y sama dengan 5 berapa X dan berapa Y supaya 2 kali sekian tambah 3 kali sekian bisa 5 ya bebas kan berapa pun bisa kan X dan Y berapa pun bisa contoh misalkan kalau misalkan kita mau X nya 1 kalau kita mau X nya 1 2 kali 1 kan 2 ya 2 ditambah berapa supaya bisa 5 minus 3 betul ya berarti di sini 3Y harus bernilai minus 3 3Y harus tambahnya minus 3 maka Y nya berapa ya Y nya minus 1 kan 3 kali minus 1 minus 3 jadi Y harus minus 1 nah ini pasangannya jadi supaya 2X tambah 3Y dapetin y5 ya berarti X nya 1 Y nya minus 1 tapi bisa nggak kalau X nya 2 bisa aja coba kalian tes kalau X nya 2 maka 2 kali 2 ditambah 3Y sama dengan 5 4 tambah 3Y sama dengan 5 maka 3Y adalah 1 Y nya adalah sepertiga berpasangan jadi disini kita tulis kalau pasangannya 2 1 pas 3 nah ini kan banyak kemungkinan kan jadi berapapun X dan berapapun ya asalkan dia berpasangan hasilnya bisa aja 5 gitu kita pilih X nya 100 pasti ada Y pasti ada nilai dari Y supaya 2X tambah 3Y jadi 5 nah itulah SPLDV sesimpel itu aja tapi ya yang namanya juga soal di sekolah kita mau satu hasil saja satu hasil yang pasti di sekolah nggak bakalan ditanya kalau X tambah Y sama dengan 2 berapa X berapa Y ya bebas bisa aja X nya 1 Y nya 1 jadi kita dapat pasangannya 1,1 betul kan ya terus kalau misalnya kita mau X nya 2 bisa nggak bisa 2 tambah berapa supaya 2 0 maka Y nya 0 disini berarti pasangannya 2,0 kan kalau kita mau X nya 3 maka Y nya berapa 3 tambah berapa supaya 2 ya minus 1 kan 3 minus 1 2 kan jadi Y nya adalah minus 1 jadi pasangannya 3,1 di sekolah nggak bakalan ada soal seperti ini dia nggak mau dia nggak nanya X dan Y berapa karena mereka juga tahu kan dan kita juga tahu X tambah Y2 X dan Y nya bisa berapapun angka berapapun bisa bisa aja kan disini 100 ditambah 2 oke sorry 100 dikurang 98 100 di minus 98 berarti X nya 100 Y nya minus 98 bisa nggak 1 juta atau 100.000 lebih kecil dulu 100.000 100.000 harus ditambahin berapa supaya dapat 2 ya 99.998 jadi berapapun dia bisa jadi nggak bakalan ditanya cuman 1 persamaan minimal pasti ada 2 persamaan 2 persamaan garis jadi kalau garisnya cuman 1 ditanya berapa X berapa Y ya berapa pun bisa gitu nggak bakalan ada ditanya soal seperti itu itu sangat sangat pertanyaan yang sangat tidak mengerti pelajarannya berarti itu ya X tambah Y sama dengan 2 berapa pun bisa bebas kita mau pilih X berapa pun pasti ada Y yang bisa menyebabkan X tambah Y jadi 2 jadi kalau di SPL satu variabel sistem persamaan linier satu variabel ya berarti variabel cuma 1 X X Y Y kalau Z dengan Z A dengan A B dengan B gitu kalau di 2 dan itu satu persamaan saja diketahui misalkan yang seperti tadi Koko buat 2 kali 3 min X sama dengan 3 dikali 1 min X satu ini aja dia kita bisa dapat satu nilai X saja jadi kita dapat X sama dengan sekian nah itulah hasilnya himpunan penyelesaiannya tapi di yang 2 di 2 variabel kalau kasih X tambah Y sama dengan 2 bisa nggak jadi X dan nilai Y bisa tapi dia bukan ada satu hasilnya pasti dan kita mau satu hasilnya pasti seperti ini X nya berapa sih gitu makanya itu kalau di SPL 2 variabel minimal paling tidak pasti ada 2 persamaan garis seperti itu ada 2 persamaan garis jadi kalau misalnya diketahui seperti ini diketahui yang ada 2 persamaan garis seperti ini misalkan X tambah Y itu sama dengan 2 kalau X dikurang Y itu sama dengan 4 coba kan tebak-tebak kira-kira berapa X berapa Y kalau seperti ini coba enak 2 X nya 2 Y nya min 2 betul nggak jadi nggak bisa kan ayo angka lain coba ini cuma tebak-tebak angka nih kan kayak kalian belajar di sekolah pas kalian dulu kecil SD 2 berapa maafin 3 min 1 betul kalau X nya 3 ini kalau jadi guru enak nih kalau jadi guru cuma cekannya jawaban kalian betul nggak? kalau jadi Koko, Koko cuma masukin aja oh X nya 3 masukin 3 Y nya minus 1 3 kurang 1 kurang 2 kurang 2 betul jadi jawaban lu betul nggak peduli caramu kayak gimana cara kalian kayak gimana nggak perlu yang penting hasilnya X 3 Y minus 1 kalau X nya 3 Y nya minus 1 jadikan 3 tambah 1 jadi 4 berarti himpunan penyelesaian jadi supaya X tambah Y2 dan supaya X kurang Y jadi 4 ya maka X nya harus 3 X nya harus minus 1 X nya 3 Y nya harus minus 1 nah namanya X PLD tapi ada cara yang pasti nggak aku kalau tebak-tebak misalkan diketahui seperti ini 2 X ditambah Y sama dengan 5 X ditambah 2 Y sama dengan 1 kalau seperti ini kalian tebak coba berapa X berapa Y X itu angka itu ada minus tak hingga sampai tak hingga di laman itu ada minus tak hingga sampai tak hingga kalau kalian teks satu-satu dari 1.999.900.000 kalian coba satu-satu ini ini kebetulan angkanya cantik belum lagi nanti angkanya koma-koma itu cara cari gimana nah nah kita belajar SPLDV jadi dengan modal menebak-nebak saja kita nggak cukup okelah kalau angkanya cantik bulat seperti ini tebak-tebak ya pasti angkanya bulat kalau angkanya pecahan gimana angkanya desimal gimana kita butuh suatu ilmu kan kalian belajar matematika seperti itu fungsinya nah caranya sepertinya Mbak Kona cara untuk mencari ini untuk mencari berapa sih X dan berapa Y supaya 2 X 2 kali sesuatu ditambah sesuatu jadi 5 dan dan ya dan artinya dua-dua harus terpenuhi jadi X di persamaan yang pertama nih garis pertama dengan garis yang kedua itu harus sama X dan Y nya tapi juga sistem kan sistem berarti ya satu sistem dia berapa sih itu kalau kita tebak-tebak satu-satu ya capek bakalan dapet kok bisa aja dapet kalau tebak-tebak tapi kalau ada 10 soal seperti ini kalian tebak-tebak semua bisa nggak kalau angkanya komo-komo gimana kalian tebak-tebaknya ada tiga cara yang pertama tekniknya namanya kalian belajar juga di sekolah nanti ada tekniknya tapi sebenarnya satu teknik aja udah bisa sebenarnya tapi untuk menambah pengetahuan biasanya ada tiga cara yang secara pertama ada yang tahu nggak cara pertama apa namanya kan udah masuk materinya di sekolah kan ya ada yang tahu cara untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variable SPLDV ada yang tahu cara pertama namanya apa teknik apa ini juga baru belajar kok gimana tahu ya yang baca buku ya mau push duluan nah yang pertama itu namanya teknik substitusi nurni kalau kalian perhatikan fokus jelasin biasa suka bilang substitusi ini substitusi ini masukin ini masukin itu nah itu namanya teknik substitusi yang kedua ada namanya teknik teknik eliminasi ini murni gak usah dicatat ya ini gak usah dicatat ini cuman ya cuman nama aja gak penting ini nama yang penting nanti caranya caranya gimana sih kok teorinya gak penting kalau di matematika soalnya belajar IPS beda ya yang ketiga ada namanya teknik campuran nih campuran itu campuran apa kok campuran antara substitusi dan eliminasi subs dan eli ini apaan Siko ya kalau kok kejuban jelasin seperti ini kalian gak paham apa itu teknik substitusi murni nah seperti ini ini kita pakai contoh yang tadi jadi untuk menulis sistem persamaan kalau dia ada dua persamaan kalau ada dua persamaan kita mau nulis itu kan jadi sistem jadi satu kasus yang sama kan kita menulis seperti ini cara menuliskan suatu sistem persamaan seperti ini dalam kurung-kurawal tapi kurung-kurawal yang dibuka ya terus disini kita tulis 2X tambah Y sama dengan 5 dan satu lagi X tambah 2Y sama dengan 1 nah kalau cara menulis matematika seperti ini semua orang yang paham matematika sudah tahu kalau oh ini adalah sistem persamaan linear 2 variable gak usah pakai tetap kurung-kurawal seperti ini saja itu penulisan sistemnya gitu ya nah sekarang kita mau pakai cara pertama dulu pakai teknik substitusi murni apa sih kok substitusi murni ya artinya semua langkahnya tetap substitusi masukin 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 kita tulis dulu ini kita anggap ini persamaan pertama kita anggap ini persamaan kedua persamaan pertama kita tulis ulang jadi 2X tambah Y sama dengan 5 kita tulis ulang dulu yang kedua kita tulis X tambah 2Y sama dengan 1 perhatikan yang namanya substitusi itu meng spoiler tau gak arti substitusi apa yuk belajar IPS gak tuh barang komplementer barang substitusi ya kan belajar IPS apa makna dari substitusi tadi apa sih Veo gak tahu gak tahu yang lain ada yang tahu gak aduh berarti kan ini memang anak IFA ini ya bukan anak IPS kan substitusi itu artinya mengganti kalau kalian belajar IPS teori SMP itu ada namanya barang substitusi dan barang komplementer nah substitusi artinya barang pengganti mengganti mengganti apa yang diganti kalau di matematika ini apa yang mau diganti yang sama makanya ini kok sering bilang kalau ketemu ini sama ya ganti ini nah itu substitusi namanya ini jadi kalau kita lihat disini ada apa yang sama ada Y disini kan disini juga ada Y jadi Y nya kita gabungi kita ganti disini kita cari Y nya dulu jadi Y nya jadi apa nanti ini kita pilihan ke sonok jadi minus 2X ditambah 5 ini kan Y perhatikan baik-baik ini kan Y kan disini juga Y substitusi kan Y nya kita ganti Y jadi ini masukin ke sonok masukin ke sonok jadi X ditambah 2 kali Y Y nya apa ini minus 2X ditambah 5 sama dengan 1 dia kan sama kayak belajar fungsi kalau X nya 2 berarti kalau ketemu X ganti X jadi 2 tapi disini Y nya minus 2X tambah 5 jadi kalau ketemu Y ganti dia jadi minus 2X tambah 5 itulah substitusi nah kalau seperti ini kan sudah satu variable kalau sudah satu variable bisa kita cari nilai dari X nya bisa tinggal hitung-hitung aja ini dikali masuk jadi X sama minus 4X ditambahkan dengan 10 sama dengan 1 ini kita jadi minus 3X ini pindahin jadi 1 kurang 10 minus 9 maka X nya adalah 3 kalau X nya 3 kok masih dapat X secara dapat Y nya gimana kok substitusi lagi ke yang ini tadi boleh ke yang ini boleh ke yang ini bebas pokoknya ketemu mana yang di persamaan tadi nanti kalian bingung ya kalau sudah dapat X disini substitusi ke persamaan 1 balik lagi ke persamaan awal atau persamaan kedua bebas sama kalau kita masukin ke persamaan pertama X nya 3 nih berarti 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 5 maka 6 tambah Y sama dengan 5 maka Y nya minus 1 kalau kita mau masukin ke persamaan 2 yakin sama kokoh hasilnya sama berarti X nya adalah 3 ditambah 2 kali Y sama dengan 1 ini pindah ke sana jadi 2Y adalah minus 2 Y adalah minus 1 sama kan jadi salah satunya aja yang paling gampang dihitung aja deh kita masukin ini cara substitusi murni jadi kalau ketemu soal seperti ini kita samakan apa yang bisa kita samakan ko kalau kalian mau bertanya ko boleh nggak yang ini yang kita ganti jadi X sama dengan 1 min 2 Y kita masukin ke sini boleh nggak ko boleh bebas asalkan ada yang sama kita masukin itu saja itu kita samakan substitusi artinya mengganti buat cari ada yang sama nggak kalau ada kita buat kita masukin hasilnya pasti sama mau kalian yang masukin X Y yang masukin ke sini cara ko tadi atau kalian buat X 1 min 2 Y yang masukin ke sini boleh bebas sama aja nanti hasilnya itu untuk teknik substitusi murni yang kedua jadi ini ko jelasin dulu jadi kalian nggak usah pusing kau mau pakai cara yang mana bebas itu nanti kalian pilih sendiri atau mungkin kalau gurunya nggak kerjaan di sekolah itu biasa disuruh ada disuruh pakai teknik substitusi pakai teknik eliminasi dan itu sebenarnya nggak perlu nggak usah gitu ya kan matematika kan banyak cara kan tidak beracun pada satu cara banyak cara otak orang kan berbeda-beda kan ada 7,8 miliar otak manusia di dunia masa caranya mau satu ya kan harus kreatif kan banyak cara gitu bahkan ada cara di luar tiga cara ini nanti ko jelasin lagi ada tuh jadi nggak perlu pakai ini gitu nggak perlu pakai harus cari aksinya dulu nggak tapi namanya kalian baca dari dasar ko jelasin dulu dari dasar yang kedua ada namanya teknik eliminasi murni teknik eliminasi murni caranya gimana sih ko nah caranya lebih mungkin lebih enak ya dan mungkin banyak yang pakai yakin sama koko ini biasanya banyak orang yang pakai cara ini dan di les-les biasa itu juga diajarnya seperti ini jadi gini koko ada yang punya soal koko lupa soalnya kayak gimana ini ya koko tak copy dulu sebentar kita ambil soal yang sama waduh kok paste sih dan paste nya keyboardnya belum di delete copy dulu ya kita paste disini jadi lupa dan lupa oke nah ini kalau cara eliminasi gimana ko kalau cara eliminasi seperti ini namanya eliminasi ada yang tau eliminasi itu seperti apa apa maknanya apa arti dari eliminasi eliminasi menghilangkan menghilangkan betul mematikan atau menghilangkan eliminasi jadi ada salah satu variable yang bakalan hilang kalau kita lihat seperti ini kita tulis ulang 2x tambah y sama dengan 5 kita tulis bertumpuk x tambah 2y sama dengan 5 eh sama dengan 1 bisa nggak variabelnya hilang x yang hilang tinggal y bisa kalau sama-sama 2x kan kalau kita 2x dengan x kita mau hilangkan nggak bisa kalau kita jumlahin jadi 3x kan 2x sama x jadi 3x 2x dikurang x jadi ya 1x gitu nggak bisa supaya hilang x nya kita mau ngapain kita samain dulu jadi x tambah 2y sama dengan 1 supaya 2x kita mau ngapain ini ini anak SD juga bisa nih kalau x kita mau jadi 2x kita apain ya kita kalikan 2 ya ya nggak kalau x kita mau jadiin 2x kita kalikan 2 jadi ini dikali 2 ini dikali 2 ini dikali 2 nggak usah bingung kan kalau x mau jadi 2x dikali 2 kok ya kenapa kenapa bingung 4y sama dengan 2 nah kita ganti ini ini eh jangan tulis ini kita ganti jadi 2x tambah 4y sama dengan 2 jadi 2x ditambah y sama dengan 5 ini tadi kita ganti jadi ini karena yang sudah dikali 2 jadi 2x ditambah 4y sama dengan 2 nah kalau seperti ini 2x dengan 2x bisa habis nggak bisa supaya habis kita apain coret dicoret 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 itu dibagikah atau dikali coret itu maknanya apa x dibagi di apain kayaknya bagi dibagi oke kalau kita bagi maka 2x tambah y per 2x tambah 4y sama dengan 5 per 2 seperti ini kalau dibagikan hilang nggak x nya 2x nya hilang nggak jadi nggak bisa dibagi kalau gitu jadi kalau supaya dia hilang gimana kata Kelly dibagi nggak bisa hilang 2x kan tadi kita mau samain tuh oke sama-sama 2x berarti udah berkemungkinan hilang kan terus kalau kita bagi ternyata nggak bisa jadi kita mau ngapain pikir-pikir gampang loh ini loh 2x dengan 2x supaya dia 0 jadinya apa mau diapain tuh di eliminasi ya di tambahkan operasi bilangan kan ada 6 ya dikurang iya betul harisan kok kalian susah banget pikirnya ya dikurangin aja kan 2x dengan 2x supaya jadi 0 diapain ya jadi ya dikurangin aja gitu operasi bilangan ada 6 tambah kurang kali bagi akar pangkat gitu kan ya sama dalam kurung bracket kan kan itu aja jadi supaya dia hilang diapain di eliminasi itu bukan cara cara menghitung itu bukan operasi hitungan karena belajar itu di SD operasi hitung ada ada 6 dan ada tingkat-ingkatannya kan gitu paling kecil tambah kurang lalu kali bagi kan gitu baru akar pangkat baru dalam kurung gitu gitu ya nah kita kurangin ya gampang kan nah kalau kita tulis soal 2x ditambah y sama dengan 5 2x ditambah 4y sama dengan 2 kalau kita kurangkan 2x dengan 2x bisa nggak dikurangin bisa jadinya apa jadi 0 y dikurangkan dengan 4y jadinya apa 3y atau minus 3y minus 3y betul 5 dikurang 2 jadinya 3 jadi minus 3y sama dengan 3 minus 3 dikali berapa supaya jadi positif kali minus 1 ya jadi y nya adalah minus 1 sama kayak soal teknik substitusi tadi y nya minus 1 kan nah kita nyari x disini y nya dapet nih y nya dapet karena apa karena kita menghilangkan x kan oh kalau kita mau dapet y ya x nya hilang gitu sekarang kalau kita mau nyari x apanya yang harus hilang? y nya yang harus hilang nah kita koko tulis ulang disini 2x ditambah y sama dengan 5 dan x tambah 2y sama dengan 1 kalau kita kurangkan bisa nggak y nya hilang? belum bisa karena ada 1y dengan 2y kalau kita kurangkan ya nggak ada perapa-apa gitu nah supaya y nya hilang kita harus ngapain ko? kita kalikan 2 yang ini ini kita kalikan 2 jadinya adalah koko tulis di bawah 4x ditambah 2y sama dengan 10 yang bawah tetap nggak usah diganti karena kita mau sambakan sama-sama 2y kalau seperti ini kita kurangkan habis nggak 2y nya? habis itu kan tujuan kita kan supaya 2y nya habis kalau 2y nya habis kita dapet x 4x dikurang x jadinya 3x 10 dikurang 1 jadinya 9 makanya x nya berapa disini? x nya 3 betul nggak tadi jawaban kita x nya 3y nya minus 1? itu sama kan? kalau cara yang seperti ini menghilangkan nah ini caranya disebut cara eliminasi teknik eliminasi murni seperti itu nah yang ketiga itu ada namanya teknik campuran kan? teknik campuran itu seperti apa sih ko? teknik campuran adalah kita eliminasi dulu kita eliminasi sampai sini stepnya sama dengan eliminasi murni kita sampai sini dulu dapet ya aku copy disini sabar ya aku copy dulu disini baru aku paste disini nah ini yang paling gampang yang sangat-sangat umum dipakai sampai anak SMA juga sampai nggak tahu lagi namanya oh baru tahu namanya campuran katanya kalau kita dapat y nya minus 1 langsung aja kita substitusi ke soal tadi persamaan tadi aku lupa tulis aku lupa copy pula tadi persamaan nya adalah 2X ditambah Y sama dengan 5 ini persamaan pertama terus X ditambah 2Y sama dengan 1 itu persamaan kedua nah kalau kita dapat ini langsung substitusi masukin ke sini nggak usah eliminasi lagi ribet kan masukin aja ke sini atau yang satu atau kedua jadi 2X ini untuk kalau mau masukin ke persamaan pertama jadi 2X ditambah minus 1 sama dengan 5 minus 1 pindah jadi positif kan 2X sama dengan 6 X nya sama dengan 3 kalau nggak mau ke persamaan pertama kalau mau masukin ke persamaan kedua bebas jadi X ditambah 2 kali minus 1 sama dengan 1 maka X dikurang 2 sama dengan 1 X sama dengan 3 ini cara campuran jadi intinya sebenarnya caranya ada berapa sih kok cuma ada 2 ada lagi yang lain sebenarnya banyak cuma yang dipelajari di SMP cuma ada 2 yang pertama adalah cara substitusi tadi masukin-masukin mengganti yang kedua adalah eliminasi menghilangkan 2 aja kalau campuran ini ya eliminasi dulu baru masukin ini cuma ilmu tambahan nah gitu yang penting kalian paham mana yang substitusi mana yang eliminasi gitu jadi jangan heran kalau nanti sampai SMA gurunya suka bilang bisa nggak kita eliminasi ini nah kalian langsung paham itu oh eliminasi artinya oh bisa kita hilangkan salah satu variable bisa nggak kita substitusikan ini oh kalian langsung paham oh substitusi artinya mengganti ada yang sama kita ganti kalau eliminasi ada yang sama kita hilangkan kalau substitusi ada yang sama kita ganti sesuai namanya kalau campuran ya seperti ini eliminasi dulu ini yang paling gampang sih eliminasi dulu ya baru masukin lebih gampang ini oke nah sekarang koko mau jelasin apa sih keterkaitannya dengan garis 2x plus y sama dengan 5 x tambah 2y itu kan sama dengan 1 itu kan dua-duanya kan persamaan garis koko betul dua-duanya persamaan garis jadi apa hubungannya kalau seperti itu koko hubungannya seperti ini perhatikan ingat nggak dulu sebentar ingat nggak dulu kalau kita mau bukan dulu ya soal kemarin hari Senin kalau nggak salah koko ada soal seperti ini ada dua garis berpotongan tegak lurus ini misalkan garis x tambah 2y sama dengan 5 misalkan aja ya misalkan disini itu gradiennya negatif mid x ini yang mid x ini yang positif x ditambah 2y sama dengan 5 misalkan misalkan yang berpotongan tegak lurus disini ya kalau kedua garis berpotongan ya berarti ada titik potongnya disini ya kita mau tahu koordinat titik potongnya ini berapa nih titiknya dimana sih berapa koma berapa sih cara mencarinya adalah dengan SPLDV ini teknik entara dia substitusi atau eliminasi itu juga salah satu penerapan dari SPLDV itu hubungannya jadi kita belajar SPLDV kan garis itu sebenarnya kan nah ada penerapannya apa fungsinya sih ya fungsinya adalah untuk mencari titik potong dari 2 garis bukan hanya ini penting loh sampai SMA bukan hanya 2 garis tapi bisa gak kita misalkan ada kurva parabola seperti ini ada garis memotong memotongnya 2 titik seperti ini bisa gak kita carinya bisa caranya gimana yaitu 2 tadi substitusi dan eliminasi bukan hanya pada garis tapi parabola dengan garis juga bisa lingkaran dengan garis juga bisa ini titiknya berapa sih di Cartesius itu bisa kita cari lingkaran dengan parabola bisa kita cari memotong disini kan ini titiknya kornya berapa koma berapa sih di Cartesius bisa kita cari dengan apa substitusi dan eliminasi cuma 2 ini saja nah nanti kalau di SMA lebih lanjut lagi nanti ada 3 garis nah 3 garis dan ada di 3 dimensi nah ini cuma 2 dimensi jadi Cartesius bukan cuma sumbu X dan sumbu Y tidak dia ada sumbu Z ke atas jadi seperti ini kalau kalian penampakan ini aku perkenalkan aja ini sini di sini sumbu X di sini sumbu Y sumbu Z itu yang ke atas sumbu Z itu seperti ini itu koordinat Cartesius tapi dia 3 dimensi nanti lebih jelas seperti ini jadi kalau misalkan ada titik di sini nah berarti titiknya bisa aja di sini misalnya ya nah titiknya berada di X sekian misalkan 2 misalkan Y nya karena di bawah ya berarti Y nya minus ya minus 2 terus nanti ketinggiannya kira-kira di sini ketinggiannya kan kira-kira di sini ya nah itu ketinggiannya kira-kira anggaplah 2 kalau Z positif ke atas jadi koordinat titik ini adalah 2, minus 2,2 nah itu nanti lebih lanjut di SMA pokoknya yang kalian pelajari tapi di sini kalian pahami dulu kalau untuk teknik eliminasi dan substitusi itu universal sekali jadi soal jenis apapun mau dia kuadrat, mau dia pasat 3 kalau parabola kan X kuadrat kalau lingkaran kan X kuadrat, Y kuadrat apapun yang mau pangkat 3 pun mau kayak mana pun bentuknya kalau kita mau cari titik potong ya antara kedua kurva kita bisa pakai eliminasi dan substitusi gitu cuman di SMP yang kita bahas itu cuman garis aja mungkin kalau koko iseng nanti kau keluarin soal yang selain garis oke itulah teknik substitusi dan eliminasi itu untuk apa ko? untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV sistem bersama linear yang ada 2 variable kalau ada 3 variable gimana ko? itu di SMA mau lu anak IPS, mau anak IPA nanti belajar SPLTV 3 variable, itu lebih ribet lagi nanti jadi di sini SMP pahami dulu yang 2 variable nanti baru bisa pahami yang 3 variable gitu ya oke kalau gitu kita coba latihan soal dulu supaya lebih paham ya karena kalau dengerin koko bacor-bacor aja kalian nggak nggak diperkenalkan dengan soal ya kalian nggak paham gitu sebentar sebentar karena di sini nggak ada space dan nggak bisa di oh bisa koko kita nyari space di bawah sebentar oke nah yuk kita buat dulu soal nomor 1 jawablah pertanyaan berikut yang yang A buatlah sebuah persamaan garis yang melewati titik 2,1 dan minus 2,3 buatlah persamaan garis ya nah sebelum kita buat persamaan garis ya memang soal nggak disuruh ya tapi kita coba melihat dulu garisnya seperti apa sih ko kita lihat dulu eh kita ngambil kartesius dulu di sini X di sini Y oke kalau titik 2,1 kira-kira berarti X nya 2 kan X nya 2 Y nya minus 1 di bawah kira-kira di sini titiknya terus satu lagi ada titik minus 2,3 X nya minus ke kiri minus 2 Y nya 3 ke atas 1,2,3 nah seperti ini nah kalau ada 2 karena garis itu melewati 2 titik ini kita tarik garis nah ini kita namain garis A ya kita namain garis A itu dari yang poin A yang poin B coba kita tes gambarin dulu garisnya diketahui titik 5,2 3,4,5 di sini 2 nya di sini kita tarik ini titiknya ini titik terus satu lagi ada titik 1,2 1,2 1,2 berarti 1 nya di sini tapi kalau 1 nya jauh banget sih minus 2 ke bawah kalau kita tarik kedua garis tadi sorry kedua titik tadi kan seperti ini ya nah gitu ini kebetulan aja ya kebetulan tapi gak tau juga nanti coba kita hitung kebetulan atau gambar kuku yang gak proporsional gak tau gimana tapi kedua garis berpotongan dimana di sini kan yang poin C ditanya carilah titik potong dari garis pada poin A dan garis pada poin B untuk mencari titik potongnya kita eliminasi atau kita substitusi bebas pakai cara campuran juga bebas intinya kita mau mencari titik potong titik potong ini dari kedua garis bisa kita pakai titik potong apapun kalau kalian mau cari titik potong kurva dengan apapun yang namanya titik potong kita substitusi atau kita eliminasi itu saja yang pasti kita harus tau dulu apa yang mau kita eliminasi kan yang mau kita eliminasi apa gak ada persamaan nih kita buat ya kita buat persamaan garis A persamaan garis A persamaan garis yang melewati titik 2, minus 1 dan minus 2,3 cara mencari persamaan garisnya gimana persamaan garis apa rumusnya klik klik ayo persamaan garis apa rumusnya y2 minus 1 1 x1 iya pakai yang CVO yang Kelly ya kau gak pernah pakai yang Kelly sih bukan gak pernah kau gak pernah ajarin ya y-y1 sama dengan m dikali x-x1 m nya gimana kok m nya gak diketahui ya memang gak diketahui tapi bisa kita cari kan apa rumus gradien apa rumus gradien ayo gradien apa rumusnya y2 minus y1 per x2 minus x1 iya betul y2 minus y1 per x2 minus x1 ini kan M kan dikalikan dengan x minus 1 yang Kelly hafal lu yang dari sini juga coba kita ini pindah ke bawah jadi y-y1 per y2 minus y1 sama dengan x minus x karena sisanya ini kan per x2 minus x1 kan ini yang Kelly hafal dan diajarin di sekolah kan seperti itu kan gak usah kan dari sini juga awalnya kan gak usah dihafal itu nah gak usah kita buat seperti ini gak usah kita langsung masukin aja angkanya ngeperi beri berganti kan langsung masukin aja mana x1 y1 x2 y2 kalau mau misalkan yang x1 y1 itu yang 2 koma minus 1 yang x2 y2 kau mau masukin minus 2 koma 3 kita masukin sama persamaan ini jadi y dikurang y1 nya berapa? minus 1 sama dengan y2 nya berapa? 3 dikurang y1 nya minus 1 dibagi x2 minus 2 dikurangin dengan x1 nya 2 dikalikan dengan x dikurang 2 x1 nya 2 ya betul sehingga kita itu jadi y ditambah 1 sama dengan 4 ini 4 dibagi dengan minus 4 dikali x min 2 4 dibagi minus 4 itu adalah minus 1 ya minus 1 dikali x min 2 dikali masuk jadi y tambah 1 adalah min x ditambah 2 maka y adalah min x ditambah 1 ini persamaan garis A tidak ada persamaan garis B dengan cara yang sama jadi gak ada bedanya caranya persis y min y1 makanya kalian belajar persamaan garis dulu gitu kan ya m dikali x min x1 karena m itu apa rukusnya? gradien adalah y2 min y1 per x2 min x1 dikali x min x1 y2 x1 x2 y2 y2 nya berapa? bebas koko misalnya x1 y1 nya yang 5,2 x2 y2 nya yang 1,2 kita masukin jadi y dikurang 2 sama dengan y2 minus 2 min y1 nya 2 dibagi dengan x2 nya 1 x2 nya 1 x1 nya 5 dikalikan dengan x dikurang x1 nya 5 jadi y minus 2 sama dengan minus 4 per minus 4 dikali x min 5 jadi y sama dengan oh sorry y min 2 sama dengan min x min 1 ya dikali x min 5 kita kali masuk jadi y min 2 sama dengan min x ditambah 5 y adalah min oh sorry ini positif ya min 4 min 4 sini tetap x min 5 gak berubah ya x min 5 maka x nya adalah oh sorry y nya adalah x ditambah x dikurang 3 minus 5 ditambah 2 jadi minus 3 ini persamaan garis B oh kita udah dapet nih kita udah dapet persamaan nya sistem dari persamaan nya sistem artinya banyak persamaan ya kalau cuma ada 1 bersamaan kalau ada 2 3 4 5 itu sudah sistem lebih dari 1 kita dapet tadi y nya adalah minus x ditambah 1 y nya adalah x dikurang 3 kita mau nyari titik potong ingat untuk mencari titik potong apapun mau dia garis mau dia kurva mau lingkaran mau seperti apapun bentuknya tetap kita yang kalau gak eliminasi yang substitusi gitu nah kalau dia seperti ini bentuknya lebih gampang kita apain lebih gampang kita substitusi atau eliminasi ya dua-duanya gampang dua-duanya gampang koko melihat kalau y disini min x tambah 1 koko melihat lagi y sama dengan x min 3 disini y disini juga y ya kita ganti kita ganti y ini kesini jadi minus x ditambah 1 sama dengan x min 3 ini kalau disini kasusnya substitusi gampang ya nah ini pindah ke 0 minus 3 pindah jadi 1 ditambah 3 sama dengan x ditambah x jadi 4 sama dengan 2 x x nya adalah 2 kalau mau nyari kalau udah dapet x cari y gimana kok bebas mau substitusi kesini balik ke soal lagi ya jangan ke perhitungan lagi balik ke sini ke soal yang persamaan yang atas boleh yang kebawah juga boleh koko mau pakai yang dibawah aja supaya lebih gampang jadi y adalah x min 3 x nya berapa tadi? 2 2 dikurang 3 berapa? minus 1 lihat kalau cara substitusi kalau kalian ini kan pakai koko pakai cara substitusi kalau kalian mau pakai cara eliminasi boleh y sama dengan min x ditambah 1 satu lagi y adalah x dikurang 3 eliminasi artinya ada yang harus hilang kalau disini kita apain supaya salah satunya hilang? tergantung kita mau hilangkan apa? kita mau menghilangkan apa disini? apa mau kita hilangkan? kalau kita mau hilangkan y kita kurangkan jadi 0 sama dengan min x dikurang x jadinya berapa? 0 atau 2x atau min 2x min 2x min 2x betul min 2x jangan salah ya jangan silap kalau eliminasi silapnya sering disitu 1 dikurang min 3 berapa? 4 betul jangan silap ya 1 dikurang min 3 jadinya 4 ya oke mantap nah ini pindah ke sana jadi 2x sama dengan 4 maka x adalah 2 sama kan tadi kita x nya 2 juga disitu bebas cara apapun sama gitu ya nah kalau udah dapet x cara cari y gimana kok tadi kalau mau gampangnya masukin ke persamaan kan tapi itu kan udah campuran kalau kita mau pakai eliminasi yang murni eliminasi doang gak ada yang dicampur-campur ini kita eliminasi kedua kali yang pertama kali kalau kita hilangkan y yang kedua kita mau hilangkan x kan supaya dapet si y nya terus ulang seperti ini koko nanya supaya x kan tadi kan koko gilangin y nya hilang ini kan y hilang sekarang koko mau disini x nya hilang supaya dapet y nya supaya x nya hilang kita ngapain tuh kita ngapain supaya x nya hilang min x dengan x diapain supaya jadi 0 iya gampang aja ditambah aja gitu ditambah y ditambahnya jadi 2y minus x ditambahkan dengan x minus x ditambah x ya 0 gitu loh minus 2 tambah 2 ya 0 atau disini kan bisa aja koko buat jadi komutatif sifatnya koko balik jadi x dikurang x kan sama x kurang x berapa ya 0 gitu 0 1 ditambah min 3 berapa? min 2 min 2 betul dikurang 2 jadi 2y adalah minus 2 maka y nya adalah minus 1 betul gak? jawabannya sama gak? 2 minus 1 sama lebih ribet yang mana? kalau di soal ini lebih ribet eliminasinya yang ribet substitusinya gampang kebetulan tergantung soal sesuai kebutuhan lah gitu tapi kalau saran koko kalau kalian udah mau pilih salah pilih pake 1 aja seterusnya pake 1 aja tapi jangan dilupain yang keduanya kalau misalkan keli mau pake ko mau pake eliminasi aja lebih gampang boleh seterusnya pake eliminasi tapi jangan lupain yang substitusi misalkan CPO mau pake ko mau pake substitusi aja deh lebih gampang boleh seterusnya pake substitusi tapi eliminasi jangan dilupakan karena ada beberapa kasus nanti kita perlu eliminasi eliminasi lebih gampang daripada substitusi ada seperti ini contoh soalnya kan itu nomor 1 ya silahkan di oke jadi kita tahu kalau oh ternyata disini titiknya adalah 2, minus 1 oh ternyata kita gambar tadi betul oh betul ternyata gambar koko nggak salah ternyata memang yang warna merah ini titik potong itu 2, minus 1 seperti itu jadi salah satu gunanya dari SPLEV untuk mencari titik potong ya pake substitusi tadi x2y minus 1 pake eliminasi tadi x2y nya juga minus 1 sama nah titik potongnya ternyata di 2 ini kan 2 ini kan minus 1 kan nah betul dari gambar koko juga tidak membohongi jadi sebenarnya tergantung kita melihatnya seperti apa kita melihat suatu persamaan ini sebagai garis atau cuma aljabar biasa dan itu yang nggak diajarin di sekolah di sekolah nggak dikasih tahu kalau persamaan ini adalah garis di sekolah cuma lebih ditekankan kalau itu adalah aljabar supaya xya hilang diapain supaya yya hilang diapain gitu-gitu aja nanti dan kalian sampai jenuh nanti nah apain sih kita cari xya gitu nah apain sih kita cari xya berapa y nya berapa gitu karena kalian tidak paham kalau itu adalah garis dan kalian juga nggak paham kalau selain xy ada x2 ada y2 ada akar x ada akar y jadi hidup tidak sesimpel matri SMP belum SMA nanti sampai SMA baru nyesel nanti nggak paham dasarnya nggak mungkin lagi karena udah SMA balik ke SMP gitu dipahami dulu baik-baik itu untuk yang nomor satu oke ya silahkan di screenshot nih kuku kecilin supaya fit satu halaman oke ini screenshot ini silahkan oke jadi seterusnya kuku sarankan kalau mau pakai satu cara pakai satu cara jangan dicampur-campur nanti kalian sendiri bingung tapi jangan dilupain juga cara yang lainnya harus sama-sama diingat karena di soal biasanya di sekolah itu nanti guru-gurunya banyak macem tuh harus pakai eliminasi ya harus pakai substitusi yang nggak harus sebenarnya itu gurunya yang banyak macem tuh kalian boleh protes dua kan tekniknya dua tuh ada tiga malah sebenarnya satu lagi campuran kan bebas satu lagi pakai GeoGebra bisa kenapa nggak yang kemana kuku kasih tahu kalian digambar dua garisnya titik potongnya gimana cuma lihat modal lihat gambarnya aja loh sama seperti ini modal menggambar aja bisa dapat titik potongnya ya kebetulan karena angkanya cantik kan angkanya 2 minus 1 tapi kalau titik potongnya di koma-koma gimana kita pakai eliminasi dan substitusi bebas secara manapun pun legal kalau guru yang mau muridnya kreatif dia nggak bakalan membatasi muridnya seperti itu dia nggak bakalan harus pakai ini ya harus pakai ini nggak aku juga nggak nggak membatasikan seperti apa bebas kalian nyamanya seperti apa pakai aja mau pakai campuran lebih gampang boleh oke oke belajar jangan terikat bebas harus kreatif kalian ya jangan oh guru di sekolah kayak gini kok jadi harus kayak gini ya nggak gitu kalian jangan seperti itu kalian belajar matematikanya nggak kreatif gitu oke itu tadi soal nomor 1 pengguna yang ada udah ya sama CVO paham nggak eh CVO-nya hilang Harrison Harrison paham nggak paham ini kalian hilang oke paham Selin paham oke Kelly paham paham mantap kalau gitu kalian coba tes dulu buat soal nomor 2 oh kalau nomor 2 wah mau gambar boleh nggak kok boleh tapi kalau kalian mau gambar ya nggak bisa ya ya bisa sih kalau kalian tahu gradien 3 itu seperti apa kemiringan 3 itu seperti apa kalau bisa kalian bisa gambar kalau nggak bisa ya langsung aja buat bersama gadis nggak usah gambar nggak usah gambar nggak apa-apa Koko gambar di soal nomor 1 supaya kalian tahu titik potong lu seperti itu jadi kalau nomor 2 nggak usah digambar nggak apa-apa karena kalau mau gambar ya kalian harus tahu gradien 3 itu seperti apa sih itu materi SMA nanti silahkan buat pukul tunggu sampai jam 2 pas 4 menit jangan ya 2.02 lah ya 2.0 0.202 karena kalian mau buat persamaan gadis lagi dan eliminasi lagi silahkan botong gua gua izin okein dulu ya sebentar terima kasih 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 Okay sudah 2.03 gue nanya dulu sama bentar deh aku pindahin dulu ya Kita buat nomor 2 Aku nanya dulu sama Angelika yang A Apa persamaan garisnya? 3 Iya sama dengan 3x Kurang 16 Oke Yang B Aku nanya dulu sama C.V.O Apa persamaan garisnya? Y sama dengan 1 per 3x Plus 3, 4 per 3 Plus? 3, 4 per 3 Oh, gede angkanya Yang C Aku nanya dulu sama Malvin Eh, aku gak jawab Kelly deh, Kelly Belum dapet tuh Belum dapet, oke Belum dapet karena Kenapa? Belum gak sempur ya? Atau bingung? Oh, oke Yang penting tau caranya aja gak apa-apa Kita bahas Oh, ada yang dapet? Ada yang sudah dapet? Yang C? Belum ada yang dapet Nanti aku bahas Kita cek dulu jawaban kalian yang A Persemaan garis Ingat, persemaan garis cuma ada 1 2 sih 1 lah, ini aja ya Jadi aku ganti peraturan Jadi intinya ini aja Y min Y1 sama dengan M dikali X min Y1 Itu aja Yang lainnya gak ada lagi Jangan hafal yang aneh-aneh Yang lain gak Nah, sekarang Gradingnya udah diketahui Titiknya diketahui Masukin Jadi Y min 2 sama dengan M3 dikali X min 6 Jadi Y min 2 sama dengan 3X min 18 Maka Y adalah 3X dikono 16 Betul Ini persamaan garis A Yang garis B Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 Berapa sih Y1 X1 nya? Y min min 2 Sama dengan Sepertiga dikali X min min 12 Maka Y ditambah 2 sama dengan Sepertiga dikali X ditambah 12 Kira kali masuk bisa ya? Jadinya Y ditambah 2 sama dengan Sepertiga X ditambah 4 12 dibagi 3 4 ya Jadi Y sama dengan Sepertiga X ditambah 2 Oh, jangan salah hitung ya Disini berarti 2 harusnya Oke, nah Sekarang Aku salah di Y1 sama X1 nya kok Terbalik Oh, hati-hati Gak apa-apa Kalau silap gak apa-apa Mending caranya ada paham Kalau silap Koko serahkan pada kalian Jangan silap-silap ya Hati-hati teliti Hitung-hitungan Kalau silap biasa sih Cuman jangan Senising lah ya Karena nanti kalau ujian silap Sayang Karena cara kalian kan udah betul gitu Karena guru Kadang guru itu ada yang Tidak toleran ya Karena caranya udah betul Tapi jawab hasil akhirnya salah Tetap salah gitu Nah, jadi ada kadang guru Seperti itu yang Kurang toleran Ya, aku juga seperti itu sih Yang penting salah Oke Kalau kita mau cari titik potong Kita Dari 2 persamaan ini Dari yang ini Dengan yang ini Kita kalau mau cari titik potong Kita apain? Kita Eliminasi Atau kita substitusi Antara 2 itu aja Atau kita mau pakai Dua-duanya juga boleh Campurin Boleh Disini lebih gampang Keliatannya kita apain? Lebih gampang kita substitusi ya Karena langsung Y sama dengan sekian Dan Y sama dengan sekian Langsung kita samakan aja Kita tulis dulu Sistem perterdasanannya Tidak samanya Y sama dengan 3X dikurang 16 Satu lagi Y adalah Sepertiga X Ditambah 2 Aku tulis lagi di bawah Y sama dengan 3X-16 Atau nggak usah deh Langsung aja Y disini 3X-16 Disini juga ada Y Kita ganti Y-nya ke sini Masukin Ganti Y-nya jadi 3X-16 Jadinya apa? Jadinya 3X-16 Sama dengan Sepertiga X Ditambahkan 2 Kita samain yang sejenis Jadi disini pindah Jadi 3X dikurang Sepertiga X Sama dengan 2 ditambah 16 3X kurang Sepertiga X Jadinya berapa tuh? 8 per 3X ya 8 per 3X Sama dengan Disini jadi 18 Jadi X-nya berapa nih? Jadi X-nya adalah Disini ya Nggak muat udah X-nya adalah Ini coret bagi 2 4 Bagi 2, 9 Jadi X-nya adalah 3 dikali ke atas Jadi 3 kali 9 27 Yang 4-nya ke bawah Jadi 4 Dan nilai dari X-nya Nggak usah dibuat ke desimal Nah kalau dapat seperti ini Dapat X Jadi Y gimana kau Masukin ke sini Atau masukin ke sini Terserah mana yang lebih gampang Koko lihat kayaknya Lebih gampang yang di atas ya Koko pakai yang ini Y3X-16 Kita masukin X-nya Jadi Y adalah 3 dikali 27 per 4 Dikurang 16 Jadi Y adalah 81 per 4 Dikurang 16 Kalau kita buat Sama yang menyebut Jadi 64 per 4 ya Jadi Y-nya berapa? 17 Per 4 Nah inilah pasangan nilai dari X dan Y Ternyata Kalau kedua garis itu kita gambarin nanti Ternyata titik potongnya ada di X 27 per 4 Dan Y 17 per 4 X 27 per 4 itu yang dimana kau Kalau di desimalkan Kira-kira 6,25 Betul nggak? 6,75 6,75 Kalau ini kira-kira 4 3 ya Eh 4 ya 4,25 Oh penasaran kau kalau gambarnya gimana? Betul nggak? Titik potongnya nanti di 6,75 dan 4,25 Coba kita pakai Jujibra Tapi kok nggak ada Jujibra Di sini Kita pakai yang online Jujibra yang online XGB Jujibra Terus kita Kita ketikkan Aduh ini jangan dipilih ini ya Terus kita tarik Tadi Ada ingat nggak? Coba Ditek kasih ke podol kalian Y selamat datang Tadi aku lupa Ini sama dengan 3X 3X Oke thank you 3X Min 16 Oke Nah satu lagi Tadi apa? Seperti 3X ya 1 per 3X plus 2 Oke Sebentar Ini betul ketik Pakai Ditambah 2 Karena disini nggak ada keyboard Oke Nah kalau kita lihat Kita lihat nih kedua garis Perpotongannya dimana? Disini ya Nah kita lihat kira-kira Ini kalau di sumbu X Itu kira-kira berapa? 6,75 Kira-kira disini ya Kira-kira disitu ya 6,75 Kira-kira disitu ya Betul yang kita hitung tadi kan Terus yang di Y Di Y disini dia Kalau di Y kira-kira disini 4,25 Jadi kita hitung 4, sekian Berarti yang kita hitung sudah Sudah betul Jadi betul Kalau titik potong kedua garis ini Di 6, sekian Dan 4, sekian Gitu Tidak membohongi ya Itu makna dari Titik potong Kita balik Nah itu untuk nomor 2 Itu untuk Kalau SPLDV Kita kaitkan dengan garis Seperti itu Karena harus ada hubungannya Kalian sebelum pelajarin ini Sebelum ini Kalian pelajarin apa garis? Apa hubungannya dengan ini? Nggak ada hubungannya Sampai ke Cartesius Yang bab 2 Itu juga berhubungan kan? Jadi jangan di define Sekarang Kita lanjut Soal nomor 3 Ini kan bersama-persama Linear berikut Jika 7X plus Dan 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 Sebenarnya Intinya gini Dia mau Cari Kita disuruh cari Persamaan mana Yang Himpunan penyelesaiannya Adalah 5 min 3 Maksudnya apa sih ko? Himpunan penyelesaian itu Maksudnya adalah Kalau kita masukin X 5 Y min 3 Ini kan berarti X, Y ya Kalau di Cartesius Jangan lupa ya X nya 5 Y nya min 3 Kalau kita masukin Ke sini misalnya Kalau kita masukin Ke persamaan pertama Dia harus sama dengan 0 Kalau dia Nggak sama dengan 0 Berarti itu bukan Himpunan penyelesaiannya Berarti itu bukan X dan Y nya Untuk yang poin pertama Jadi poin pertama Punya X dan Y yang lain Itu saja Jadi tinggal kita masukin saja Kalau kita masukin 5 nih Ke persamaan Poin yang pertama Persamaan pertama Jadi 7 dikali 5 Ditambah 11 Dikali min 3 Ditambah 2 Jadinya berapa? 35 Dikurang 33 Ditambah 2 Betul nggak nih? 0 Nggak kan 35 Dikurang 33 Berapa? 2 2 tambah 2 4 Nggak 0 Salah berarti kan Nah berarti Yang poin pertama X dan Y nya Bukan 5 Dan bukan minus 3 Itu maksudnya Jadi Himpunan penyelesaian Untuk apa sih? Ya untuk melihat saja Apakah persamaan itu X nya 5 X nya min 3 Kalau enggak Ya berarti bukan Gitu aja Cara ceknya gimana? Masukin X nya Coba di persamaan kedua Jadi X nya 5 tadi 3 dikali 5 Dikurang 5 Dikali Min 3 Dikurang 30 Berarti disini 15 Ditambah 15 Dikurang 30 Ini 0 kan? Nah Kalau dia 0 Berarti Untuk poin kedua Persamaan kedua X dan Y nya Memang 5 Minus 3 Memenuhi 2 betul Gitu Yang ketiga 8 dikali 5 Ditambah 13 Dikali min 3 Dikurang 1 Jadinya 40 Dikurang 39 Dikurang 1 0 nggak ini? 0 Kalau 0 Berarti itu Penyelesaiannya 3 juga Termasuk Kimpuran penyelesaiannya 5 Min 3 Jadi Kita masukin 5 Min 3 Memang betul Memang 0 Terus yang 4 5 X Tambah 12 Tambah 26 Sebenarnya Kita masukin Jadi 5 Dikali 5 Ditambah 12 Dikali min 3 Ditambah 26 25 Dikurang 36 Ditambah 26 Berarti disini Minus 10 25 Kurang 10 Kan tidak 0 Kalau tidak mau Berarti Yang persamaan 4 ini X dan Y nya Bukan 5 Dan minus 3 Gitu Gampang ya Gitu-gitu aja Itu untuk soal nomor 3 Jadi jawabannya adalah 2 Min 3 Silahkan disini Set Kalau saya mau Kita lanjut Kita lanjut soal nomor 456 456 Kayak biasa Soal-soal biasa Kita disuruh cari simpunan penjelasan Berarti kita cari X dan Y Kita cari X dan Y Supaya 4 kali X Min 3 Y Tambah 7 Y Ini Kita masukin X Kita pilih Nanti kita dapatkan Berapa sih X dan Y nya Disini Supaya dia 5 Disini juga sama Berapa sih X dan Y nya Supaya disini 43 Cari X dan Y nya Cara-caranya gimana Kalau yang tadi Kalau nggak eliminasi Ya Substitusi itu aja Nomor 5 Nomor 5 juga sama Nomor 5 lebih gampang Daripada yang nomor 4 Sama Sebenarnya sama Cuma angkanya Lebih simpunan nomor 5 Yang nomor 6 Juga sama Cari simpunan penjelasan Simpunan penjelasan Artinya Yang memenuhi Tersama ini X dan Y nya Berapa sih Itu Itu simpunan penjelasan Itu Itu untuk nomor 4 5 dan 6 Gini Koko jelasin yang nomor 4 Nanti Koko Kalian tes Bawa stream nomor 5 Nanti Koko pasi waktu Oke Nomor 4 Koko bahas dulu Supaya nggak makan waktu lama ya Karena disini Nggak terasa ada jembuan Kita Pintu screen Kita nyari X dan Y Kita buat ke bawah ya Kalau belum Kita tambahin Sob Sob Bostok lah Oke ya Nah Tadi diketahui ada soal Sistem persamaannya Seperti ini Ada 2 ya Kalau kita tulis Seperti ini 4 dikali X Min 3 Y Ditambahkan 7 Y Sama dengan 5 Yang kedua 9 Y Min 4 Dikali X Min 3 Y Sama dengan 43 Kok Kayaknya berantakan banget deh Biasanya kan sekian X Sekian Y Sebarangnya sekian Gitu kan Kalau disini ribet kok Yaudah kita sederhanakan dulu kan Kita kali masuk dulu yang ini Yang ini kita tenti Jadi kita kali masuk 4 nya Jadi 4 X Min 12 Y Tambah 7 Y Sama dengan 5 Itu kan aja Perbiasa ya Bisa kan Jadi Min 12 Y Tambah 7 Y Jadi minus 5 Y Nah Jadi jadinya ini Nanti kita buat ulang Jadi kita terus ulang Itu kan udah lebih sederhana Kelihatannya Dah simple kan Nah yang kedua Yang ini Kita sederhanakan lagi Jadi itu 9 Y Biar ini minus 4 nya Yang kita kali masuk Minus 4 dikali X Jadi min 4 X Minus 4 dikali minus 3 Y Positif Tambah 12 Y Sama dengan 43 9 Y Tambah 12 Y Berapa? 21 Y Jadi min 4 X Ditambah 21 Y Sama dengan 43 Inilah yang kedua Kita bisa tuliskan ulang kan Jadi ini semua Kita tuliskan Jadi ini 4 X Min 5 Y Sama dengan 5 Dan yang terakhir tadi Min 4 X Ditambah 21 Y Sama dengan 43 Nah inilah Setelah kita selerhanakan Ternyata seperti ini Sekarang Dari sini 2 ini Kita mau menarik Berapa X dan berapa Y Kalau disini Kelihatannya lebih gampang Apa nih? Eliminasi atau substitusi? Lebih gampang Kan kelihatan kan 4 X dengan Min 4 X Bisa langsung habis gak tuh? Nah Eliminasi lebih gampang Karena itu langsung habis Kalau kita ngapain? Supaya 4 dengan Min 4 habis Kita ngapain? Tambah atau kurang? Kurang Ditambah Betul Kita tulis ulang ya Jadi 4 X Min 5 Y Sama dengan 5 Dan Min 4 X Tambah 21 Y Sama dengan 43 Kita tambahkan Kalau kita tambahkan Ya 4 X Dengan min 4 X 0 Hilang kan? Coret habis Jadi min 5 Y Tambah 21 Y berapa? 16 Y 5 tambah 3 48 Maka Y nya adalah 3 Kalau Y nya 3 Cari X nya gimana? Kalau mau gampang Langsung substitusi Gak usah eliminasi lagi Substitusi aja Ini pakai campuran Lebih gampang kan? Masukin kemana kok? Ke soal Jangan masukin ke yang lainnya lagi Jangan Langsung balik ke soal Dapat X Dapat Y Balik ke soal Jangan yang lainnya lagi Nanti gak dapat Nah Kok pakai yang bagian atas Karena 21 nya gede Karena di bawah Jadi kok pakai yang ini 4 X Dikurang 5 Dikali Y nya 3 Tadi ya Kita dapat sama dengan 5 Maka 4 X Dikurang 15 Sama dengan 5 Maka 4 X Sama dengan 20 Maka X nya adalah 5 Oh ternyata Ternyata Supaya ini 4 X Min 5 Supaya bisa 5 Dan min 4 X Tambah 21 Supaya dia bisa 43 X nya harus 5 Dan X nya harus 3 Inilah simpunan penyelesaiannya Namanya simpunan Tulisin pakai kurung-kurawal Jangan lupa Seperti itu Kok gak percaya? Jawaban lo betul Kalau gak Kalau gak percaya Masukin ke soal 4 X Min 5 Y Sama dengan 5 Tadi X nya berapa? 5 ya Jadi 4 dikali 5 Dikurang 5 Dikali 3 20 dikurang 15 Betul gak disini 5? Betul Betul kok 5? Kalau betul ya berarti X dan Y nya udah betul Gitu Jadi memang X nya 5 Y nya harus 3 Gitu Silahkan di description Ini nomor 4 Oke Aku balik lagi ke yang atas Kita lihat soal yang berikutnya Nah Coba kalian tes buat nomor 5 Nomor 5 dulu Nomor 5 aja dulu Koko tunggu Sampai 224 3 menit Silahkan 3 menit 2 3 menit 2 3 menit 5 3 menit 5 Terima kasih. 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 bukan gak penting ya, itu cuma latihan soal aja cuman ada yang nanti takut ketinggalan yang ini, soal cerita dulu yang ini, koko serahkan pada kalian, itu kan modal substitusi eliminasi, substitusi eliminasi itu ada ya, cari X, cari Y, cari X, cari Y gitu aja yang penting jangan silap nah koko mau jelasin yang nomor ini nomor 12 harga sebuah buku adalah Rp1.500 lebih murah dari harga 2 pensil, harga 3 pensil dan 1 buku adalah Rp7.500 berapakah harga 1 pensil ini yang penting nih, soal cerita yang penting kalau di SPLDV yang lain-lain tuh, ya kenapa? 10 sama 11 juga skip ya nanti koko jelasin, kalau ada waktu lagi nanti koko bahas ya, koko bahas dulu nomor 12 lebih penting kalau kita punya soal cerita seperti ini, kita harus misalkan variable, karena disini ada 2 jenis yang mau kita hitung, ada buku dan ada pensil kita misalkan buku 1 buku X kita misalkan 1 pensil itu Y jadi kalau ada 2 buku ya 2 X gitu kan kalau ada 3 buku 3 X kalau ada 10 buku 10 X kalau ada 1 pensil 1 Y 10 pensil 10 Y dan seterusnya katanya harga 1 buku Rp1.500 lebih murah daripada harga dari 2 pensil harga dari 2 pensil ya berarti 2 Y ya harga 1 buku sama dengan 1.500 lebih murah dari 2 2 kali harga sebuah pensil pokoknya nanya dulu selama kalian kira-kira kalau kita mau buat ke kalimat matematikanya seperti apa? mi kelas SMP ada soal 2 Y sama dengan 2 Y min 1.500 2 Y min 1.500 oke kalau misalkan kalian bingung kita bernalap dulu sedikit kalau katanya 1.500 lebih murah kita ambil contoh angka saja misalkan Rp4.000 dengan Rp5.500 Rp4.000 ini Rp1.500 lebih murah dari Rp5.500 betul nggak? betul nggak? Rp4.000 itu adalah Rp1.500 lebih murah dari Rp5.500 lebih murah berarti betul ya oke lebih murah berarti kan lebih sedikit gitu kan ya nah ini contohnya saja jadi kita misalkan kalau ini tadi harga buku misalkan tadi kalau ini harga buku maka ini sebagai 1 buku X kan supaya dia bisa Rp5.500 kita tambahkan tambahkan Rp1.500 sama dengan ini misalkan harga 2 pensil tadi 2 Y jadi yang ketika tadi bilang betul kalau kita pindahin jadi X sama dengan 2 Y min 1.500 ini juga boleh bebas ya tapi biasa kalau kalian bingung pakai cara bernalap yang seperti ini tes angka saja dari angka baru kita buat ke kalimat matematikanya harga 3 pensil dan 1 buku ada kata dan berarti total ya jumlah semuanya ya 3 pensil berarti 3 X 1 buku artinya 1 Y eh sorry terbalik tadi buku yang X ya berarti disini 3 Y 1 buku X sama dengan Rp7.500 harga 1 pensil dia nanya apa 1 Y berapa sih Y nah harga SPLDV kan cara cari Y gimana eliminasi atau substitusi kalau disini lebih gampang apa ini substitusi lebih gampang karena kita dapat X kan X itu ini ganti loh disini X ya jadi 3 Y ditambah X ya ganti jadi ini 2 Y min 1.500 sama dengan 7.500 jadi 3 Y tambah 2 Y jadi 5 Y 1.000 minus 1.500 pindah jadi positif 7.500 tambah 1.500 jadi 9.000 jadi Y nya atau harga 1 pensil langsung dapat nih Y nya adalah 1.800 misalkan nih Koko mau nanya berapa sih harga 1 buku nah berarti dia tanya X kan nah dapet Y kita mau niri X kita masukin kemana masukin ke soal Koko lupa buat bersama tadi sistemnya sistemnya kan ini ya X sama dengan 2 Y min 1.500 satu lagi yang ini 3 Y tambah X sama dengan 7.500 nah kalau udah dapet Y cari X gimana kok masukin ke sini atau ke sini juga boleh bebas lah kelihatannya lebih gampang yang di yang pertama ya X sama dengan 2 Y min 1.500 jadi X adalah 2 dikali Y 1.800 dikurang 1.500 jadi X nya berapa nih 2.100 ya nah ini harga 1 buku 2.100 harga 1 pensil 1.800 kalau sekarang gak laku lagi kayaknya harga segitu ya oke silahkan di screenshot nomor 12 silahkan dicatat kita lanjut nomor 13 seorang ibu seorang ibu memiliki lembaran uang 10 ribuan dan 5 ribuan dalam perbandingan 2 banding 3 setelah dihitung jumlah uangnya ada 140 ribu berapa banyak lembaran uang 5 ribuannya nah ini simpelnya seperti ini di ibu ini dia punya uang cuma ada 2 jenis yang pertama adalah yang ceban-ceban yang 10 ribu yang satu lagi yang goceng-goceng 5 ribu perbandingannya adalah 2 banding 3 yang 10 ribu dia punya perbandingannya 2 yang 5 ribu dia perbandingannya 3 kalau totalnya kita jumlahkan itu jadinya 140 ribu kalau ini bisa gak kita tebak-tebak kalau tebak-tebak bisa gak kalau kita mau main tebak-tebakan bisa gak bisa aja ya kalau 2 banding 3 kalau kita misalkan kalau yang betul 2 banding 3 ini perbandingan aslinya jadi memang ada 2 lembar 10 ribuan jadi kan 20 ribu nih ada 3 lembar uang 5 ribuan 15 ribu kalau kita jumlahin masih 35 ribu berarti perbandingannya bukan 2 banding 3 aslinya bukan 2 dan 3 yuk coba kita lagi coba lagi 8 banding 12 kok 8 banding 12 berarti dikali berapa kali 4 ya oke coba kita tes dikali 4 pengalinya 4 kalau 8 banding 12 kalau ada 8 uang 8 lembar uang 10 ribuan jadinya 80 ribuan kalau ada 12 lembar uang 5 ribuan jadi berapa 12 60 ribu oke betul jadi totalnya 140 ribu betul jadi kalau dia nanya berapa banyak lembar uang 5 ribuannya ada 12 lembar oh apa yang bisa kita hubungkan dengan SPLDV kita kan bisa tebak-tebak kalau mau tebak-tebak boleh kalau mau pakai SPLDV kita misalkan seperti ini nanti gunanya untuk sampai SMA juga jadi harus bisa buat model matematikanya seperti ini kalau kita punya X kita misalkan satu variable X itu misalkan adalah banyaknya banyak lembar banyak lembar uang yang 10 ribuan Y itu adalah banyak lembar uang 5 ribuan total dari banyak lembaran ini bukan perbandingannya 2 banding 3 maka 2 dikalikan dengan X ditambah sebentar X ditambah Y kalau dijumlahin itu perbandingannya kan 5 berarti X ditambah Y harus 5 jadi kita nggak tahu ini 5-nya berapa bisa aja 5 x 2 5 x sekian sekian karena tadi Kelly dapat langsung x 4 jadi X tambah Y ya 20 kita harus ya ada 20 lembar totalnya tapi kita nggak tahu kita misal ambil suatu variable baru ini pengalinya dikali berapa tadi kali dapat kali 4 oke tadi disini nanti jadi 20 tapi kan awalnya kita nggak tahu untuk berapa kan terus kalau misalnya kita mau nyari itu kan untuk total lembarnya total lembarnya ada 20 lembar model lembarnya seperti ini X ditambah Y itu totalnya harus 5 x A A nya kita misalnya kita nggak tahu bisa aja 1 bisa aja 2 3 4 terus yang kedua dengan total lembar sekarang kita lihat total uangnya total uangnya adalah 140.000 kita tahu kalau di dalam 1 kalau ada 1 lembar di uang 5.000an maka harganya ya 5.000 kan kalau ada 2 lembar 10.000 gitu kan ya kalau ada 3 lembar 15.000 kalau ada 4 lembar ya 20.000 dan seterusnya berarti kalau ada X lembar misalkan ada X Y yang 5.000 ada Y lembar Y lembar berarti kita kalikan aja 5.000 Y 1 lembar 5.000 2 lembar ya berarti 5.000 dikali 2 3 lembar 5.000 dikali 3 4 lembar 5.000 dikali 4 Y lembar 5.000 dikali Y jadi sama dengan halnya dengan nanti yang 10.000 kita kalikan dengan X jadi 10.000 dikalikan dengan berapa banyak lembar punya X ditambahkan dengan 5.000 dikali berapa banyak lembar yang punya Y itu bakalan sama dengan 140.000 gitu secaranya ya nanti disini baru kita SPLDV seperti biasa kita nyari X-nya berapa kita nyari Y-nya berapa nanti bakalan dapat hal yang sama nanti dapat X-nya 8 dan Y-nya pasti 12 gitu ada 8 lembar uang 10.000 dan ada 12 lembar uang 5.000 seperti oke ya kita kalau gitu tapi lebih bagus kalau soal seperti ini karena tempat-tempat aja deh kalau pakai SPLDV malah ribut yang ada tapi kalau misalkan memang kalau kalian bertanya cara SPLDV seperti seperti ini kalau cara tempat-tempat tebakannya tempat-tempat aja lebih bagus lebih ganteng kita lanjut soal nomor 14 ada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri dari ada 2 jenis yang pertama adalah untuk sepeda motor yang rodanya ada 2 dan ada untuk mobil mobil rodanya 4 setelah dihitung jumlah roda seluruhnya ada 220 nah ini murni pakai SPLDV kalau kalian tebak-tebak susah nih jika tarif parkir untuk sepeda motor 1000 untuk satu mobil 3000 berapa besar uang yang terima tukang parkir tersebut nah bahkan tunggal parkir aja kalau mau hitung untung itu harus pakai matematika ya oke nombor 14 seperti ini kita buat model matematik kalau koko suruh kalian tebak-tebak bisa gak dapat tebak-tebak yang dapat keli dapat enggak kalau tebak-tebak dapet langsung enggak susah kok karena dia 1000 sama 3000 bukan betul ya harus kita pakai matematika nah seperti ini caranya kalau dia punya 84 kendaraan ada motor dan mobil kita misalkan dulu motornya itu X jadi jumlah motor atau banyaknya motor kita misalkan X nah ini yang kok gue bilang penting karena soal cerita lebih penting daripada yang tadi hitung-hitungan biasa itu gak penting lebih penting yang problem solving seperti ini terus yang kedua kita misalkan jumlah dari mobil itu ada Y mobil total dari mobil itu ada Y total dari motor ada X kita misalkan dulu seperti itu ada 84 totalnya berarti ya langsung aja kita tahu oh ternyata X tambah Y harus 84 ya kan nah itu untuk berarti ini darah apa persenangan pertama model pertama model matematiknya pertama kita dapat oh ternyata totalnya kan 84 ya berarti X tambah Y harus 84 X itu jumlah motor Y itu jumlah mobil jumlahnya harus 84 gitu jadi X tambah Y harus 84 itu yang pertama yang kedua masalah apa yang kedua masalah roda di sini masalah roda satu motor punya dua roda satu motor perhatikan satu motor itu punya dua roda kalau dua motor gimana dua motor berarti dua dikali dua kan kalau tiga motor gimana dua dikali tiga kan kalau sepuluh motor dua dikali sepuluh kalau ada X motor jumlah motor tadi ada X kalau ada X motor maka dua dikali X dua X itu jumlah roda ada nih roda ini satunya roda semua roda disini roda disini roda oke nah berarti satu lagi nih yang mobil satu mobil itu punya empat roda lagi nanti ada becak tiga roda kalau dua mobil ada empat dikali dua roda ada delapan roda kalau ada misalkan langsung aja lima belas mobil wah yaudah berarti empat dikali lima belas berarti ada enam puluh roda kalau ada Y mobil nih jadi kita misalkan Y kan nah berarti ada kalau Y mobil maka empat dikali Y roda ini jumlah rodanya jumlah rodanya dua X ditambah empat Y total roda setelah dihitung tadi berapa ada 220 nah berarti dua X ditambah empat Y sama dengan 220 ini persamaan kedua udah dapat belum? ada dua persamaan belum? tadi kita dapat X ditambah Y dielapan puluh empat satu lagi dua X ditambah empat Y sama dengan 220 kalau seperti ini bisa nggak kita hitung berapa X terpainya? bisa gitu ya itu gunanya matematika nih belajar kalian bagus-bagus ya kita buat dulu persamaan ulang sistemnya seperti ini berarti kita dapat oh ganti satunya X tambah Y delapan puluh empat satu lagi dua X ditambah empat Y sama dengan 220 bisa nggak ini kalau kita kecilkan kita bagi dua misalkan supaya gampang bisa ya jadi kita tulis ulang jadi ini yang atas tetap X tambah Y yang bawah berarti dua X dibagi dua jadi X empat Y dibagi dua jadi dua Y 220 dibagi dua jadi 110 supaya gampang nanti hitungnya tapi kalau nggak mau dibagi kok nggak apa-apa nggak apa-apa nggak masalah cuman kok-kok pakai yang ini lebih gampang dan lebih langsung kelihatan oh kelihatan kalau ada yang sama nggak ada jadi lebih gampang kita eliminasikan supaya X X hilang kita kurangkan aja langsung gitu kita tulis ulang X tambah Y 84 X tambah 2 Y sama dengan 110 kita kurangin X dikurang X 0 Y dikurang 2 Y jadi min Y 84 dikurang 110 berapa? 26 ya jadi minus 26 berarti Y nya 26 26 kalau udah dapat Y kita mau jadi X gimana kok masukin ke soal yang ini tadi masukin ke sistem persamaan boleh yang ke atas boleh yang ke bawah kok kok pakai yang di atas angkanya lebih kecil lebih gampang jadi X ditambah 26 soalnya 84 makanya X nya berapa? 60 58 betul nggak? ya betul 58 tadi X kita misalkan apa? X itu adalah jumlah motor kalau Y itu kita tadi misalkan apa? jumlah mobil yang udah kita dapat oh ternyata di parkiran itu ada 58 motor dan ada 26 mobil tapi dia nggak nanya ini dia nggak nanya berapa banyak mobil motornya dia nanya kalau satu motor itu cecing satu mobil itu 3.000 berapa besar uang yang diterima oleh tukang parkir tersebut? yaudah berarti kalau satu motor itu 1.000 kalau ada 58 motor ya 58 dikali 1.000 kan? berarti 58.000 itu kalau tadi yang satu mobil 3.000 kalau ada 26 mobil maka 26 dikali 3.000 berapa nih? 72.000 ya berarti total yang didapetin si tukang parkir itu adalah 72 ditambah 58 berapa? 130.000 tuh kan SMP aja udah ngitung duit orang gitu silahkan kenapa? kan 6 x 3 18 yang mana? yang 26 x 3.000 oh iya 78 terima kasih silahkan berarti totalnya 136 oke thank you itu caranya silahkan di screenshot ini nomor 14 makanya aku bilang ini lebih penting soal ini kita bahas soal yang terakhir nomor 15 15 ada lagi aku taruh ya aku pindahin ke bawah aja deh kita bahas nomor 15 kita dikit aja nih umur Pak Dengklek 5 tahun lebih tua dari istrinya jadi kalau misalkan Pak Dengklek itu 30 istrinya harusnya berapa? 35 25 25 ya dia lebih tua ya lebih getik dong lebih tua berarti usianya lebih besar kan? nah 5 tahun lebih tua kalau misalkan Pak Dengklek 30 istrinya 25 kalau kita misalkan umur Pak Dengklek itu X umur istrinya Y maka 30 itu harusnya kan 25 tambah 5 maka X itu harus Y ditambahkan 5 kan? nah itu model yang pertama langsung kita dapat model pertama yang kedua 3 tahun yang akan datang umur Pak Dengklek menjadi 2 kali umur istrinya ini inget 3 tahun yang akan datang berarti dia udah 33 tahun kan? tapi ini kan cuma contoh ya 30 ini kadang angkanya yang kita cari angkanya bukan 30 pasti justru kita mau nyari angkanya itu berapa? ini cuma contoh aja supaya kita bisa buat model matematikanya supaya bisa kita SPLDVK nanti 3 tahun yang akan datang umur Pak Dengklek menjadi 2 kali umur istrinya jadi cara buat modelnya seperti ini kalau kita awal misalkan yang sekarang ini ya umur Pak Dengklek sekarang itu X maka 3 tahun akan datang ya bertambah 3 kan? usia Pak Dengklek bertambah 3 berarti X ditambah 3 nah usia si istrinya ya juga bertambah 3 jadi tadi kita misalnya awalnya Y ya jadi Y plus 3 kan? nah katanya 3 tahun-tahun umur Pak Dengklek ini yang X plus 3 ini menjadi 2 kali umur istrinya ini X plus 3 itu sama dengan 2 kali Y plus 3 ya jadi X ditambah 3 sama dengan kali masuk jadi 2 Y ditambah 6 angka X adalah 2 Y ditambahkan 3 ini persamaan kedua dia nanya apa? dia nanya umur Pak Dengklek 2 tahun yang lalu jadi kita harus tahu apa dulu? kita harus tahu X dulu X itu apa? umurnya sekarang cari dulu kita ada 2 persamaan tadi X sama dengan Y ditambah 5 satu lagi X sama dengan 2 Y ditambah 3 ini kalau lebih gampang kita ngapain? substitusi ya jadi X ini kan Y plus 5 jadi X disini kita ganti jadi Y plus 5 Y plus 5 sama dengan 2 Y plus 3 ini pindah jadi 2 sama dengan Y maka Y adalah 2 tapi gak masuk akal kalau umur istrinya 2 tahun gimana coba? tapi gak apa-apa lah misalkan dulu misalkan dulu ya gak masuk akal sih ini memang yes umur istrinya 2 tahun kalau umur istrinya 2 tahun umur suaminya berapa? masukin ke sini atau masukin ke sini? jadi dapat X adalah kalau pakai yang di atas Y ditambah 5 maka Y nya adalah oh sorry X nya adalah 2 ditambah 5 jadi 7 itu X untuk umur Pak Adeng Krek yang sekarang kalau dia tanya berapa umur Pak Adeng Krek 2 tahun yang lalu berarti dikurang 2 berarti X min 2 sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5 ini jawabannya umur Pak Adeng Krek itu salah soal harusnya ya salah soal salah diketahui harusnya seperti itu silakan nih nanti gue ganti lagi soalnya supaya angkanya lebih masuk akal ya ya silakan di screenshot itu nomor 15 nah inilah bateri tentang SPLDV jadi penerapannya itu ada di ini soal cerita jadi semuanya kalau yang ada 2 variable pokoknya ada 2 variable doang kalau ada 3 variable gimana kalau misalkan kita mau buat kue butuh tepung telur apalagi misalkan cetakan uang gas sama nomor mana nah itu kan udah lebih dari 2 variable itu kita gak bisa pakai SPLDV itu itu biasanya udah pakai software kalau 4 variable 5 variable itu biasanya udah pakai software biasa kita pengoding buat kode jadi bukan kita lagi menghitung kita suruh komputernya berhitung karena kita tahu perintahnya itu itu tingkat silakan di screenshot yang sudah siap silakan send ke WA koko seperti biasa nanti kita lanjutkan hari jubat hari jubat koko buat soal lebih masuk akal lagi ya ini juga soal koko sih cuma kan belum direvisi ini tahun lalu ini soal tahun lalu iya koko off tablet dulu dan koko stop recording ya selamat menikmati selamat menikmati